Intro Warga dusut satu desa Bagan Asahan digemparkan dengan penemuan seorang mayat pria berinisial BC Warga desa Asahan mati ke Bupaten Asahan yang terkapar di jalan Saat ditemukan warga, kondisi dari kepala korban mengeluarkan darah Karena curiga kematian korban tidak wajar, warga sekitar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seikepa Guna keperluan pemeriksaan Petugas Polsek Seikepa yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP guna keperluan penyidikan Selanjutnya mayat BC dibawa ke rumah sakit pematang siantar untuk keperluan otopsi Diduga kejadian pembunuhan tersebut sempat rekam CCTV milik warga di sekitar lokasi kejadian Namun gambar CCTV hanya memperlihatkan beberapa warga yang berjalan Dan salah seorang mengambil sebatang kayu sambil berlari Pihak kepolisian Polsek Seikepa hingga saat ini terus memburu pelaku pembunuhan tersebut Jadi kejadiannya kalau kejadiannya Pak saya tak tahu lah orang di laut itu pula kan Yang abang dapat? Dapat di tepi Waktu itu lagi jalan atau bagaimana? Kelakuannya bagaimana? Ya kalau pun dia saya Pak di laut malam tahu saya entah bagaimana dia malam itu Ini harapan keluarga? Ya kalau orang saya yang si pembunuhan dia diumumlah Setahu abang sampai sekarang sudah dapat ada beberapa pelakunya? Yang ada yang bilang sudah dapat ada tiga orang yang bilang sudah dapat Berapa orang katanya Pak? Tiga Jadi kondisi korban sendiri bang mengalami luka di mana saja Pak? Di sini Di kepala ya Pak ya? Iya Di tikam? Tidak tahu lah di tikam sama tidak tapi telur masuk gini ke dalamnya Dumpuk Dibukul ya Pak? Iya Dia itu sini lah Sini, sini, gini Korban hari-hari kerjanya apa Pak? Iya ke laut Nelayan Nelayan dia ya? Iya nelayan Kedatangan mayat korban ke rumah duka disambut histeris oleh keluarga dan anak-anak korban Asnar salah seorang keluarga korban meminta kepada pihak kepolisian Segera menangkap pelaku pembunuhan tersebut Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tiribata TV Salam Tiribata Dari Sumatera Utara 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 Terima kasih sudah menonton!